perjalanan dari Pantai Indah Kapuk ke BSD menghabiskan atau membutuhkan average di 1 banding 16,8 nah setelah dipasangin XS7 teman-teman bisa lihat, sekarang di 19,8 wuh gila guys, hari ini kita mau lakukan uji eksperimen seberapa liter bensi yang dihabiskan perjalanan dari Hurricane Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara ke daerah BSD Tanggarang Selatan jadi hari ini, tapi sebenarnya gue udah apa namanya ya, panggil teman dari bukan teman ya, sorry jadi ini driver online teman-teman bisa lihat, ini dia oke, orangnya belum datang nih jadi kita mau uji eksperimen di teman-teman driver online dengan mobilnya, jadi ini bener-bener gak ada settingan kita lihat, dari sini kita akan isi bensinnya full sampai di BSD, kita lihat berapa yang dihabiskan setelah itu kita pasang XS-nya kita balik lagi, kita lihat berapa yang dihabiskan setelah pasang Hurricane XS-7 oke, ikutin terus sambil nunggu si driver online-nya dulu nih yuk nah, driver udah datang teman-teman sekarang kita langsung samperin aja kita mau ngomong dulu yang penting izin dulu kan oke, yuk kita mau pakai alat ini nih Pak di mobil Bapak jadi nanti kita lihat perjalanan dari bensin dari sini ke BSD dari PIK ke BSD terus dari BSD kurang lagi kita mau lihat bensin yang dihabiskan berapa nih Pak boleh? 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 boleh ya? siap, oke kalau gitu sebentar saya pasangin dulu boleh ya Pak? oke siap, boleh ya Pak? karena Bapaknya udah izinin kita buat lakukan eksperimen dari PIK ke BSD dan dari BSD ke PIK lagi sekarang kita mau pasang XS-nya tapi cuma mau ditempel aja jadi nanti biar lebih mempermudah nanti kita akan pasang ininya nanti si kabel merahnya kita nggak pasang oke, yuk sebelum dipasang XS-nya terus sebelum dibungkan atau sebelum kita jalan kita mau cek dengan digital battery analyzer dulu keadaan pengapian hambatan kelistrikan sama umur aki di mobil XL7 tahun berapa Pak mobilnya Pak? tahun 2022 tahun 2022 XL7, oke? nah ini dia nih sekarang kalau kita lihat umur aki-nya ini Pak tinggal 38% lalu untuk hambatan kelistrikan ada di... cukup tinggi ya Pak? 12.46 jadi nanti kita akan turunkan si hambatannya supaya nanti pengisian alternator kaki itu lebih lancar sama si tenaganya cuma 234 Pak nanti kita naikin supaya si pengapian lebih besar lebih sempurna pembakarannya efeknya nanti Bapak ngegaser sedikit aja mobil juga akan jauh berakselerasi ya jadi ada 3 poin yang kita rubah nih kita naikin umur aki-nya kita naikin pembakarannya sama kita turunkan hambatan kelistrikan-nya oke? oke oke, ini alatnya gue pastiin belum terhubung teman-teman karena kenapa? ini kabel merahnya belum terpasang jadi nanti setelah sampai BSD baru kita pasang dan balik ke sini baru kita lihat berapa liter yang dihabiskan bensinnya ini setelah pakai XS ya yuk nah, oke sebelum kita udah mau jalan nih ke BSD kita mau lihat berapa average yang dihasilkan sebelum dipasang XS7 di mobil XS7 ini perjalanan dari Pantai Nangkapu ke BSD yuk kita reset now oke sudah di reset kita lihat berapa average yang dihasilkan setelah atau sebelum dipasang XS7 oke, kita lihat dulu ini saat ini jam 16.10 atau jam 4 lebih 10 jam 4 sore nih jadi lebih real kita lihat sampai sana jam berapa sampai sini jam berapa lagi oke? ikutin terus nah, keadaan mengemudi pun juga standar-standar aja teman-teman jadi nggak terlalu ngebut nggak terlalu pelan jadi layaknya orang berkendara di Jakarta betul ya Pak Wayu ya? siap sekarang kita lagi ada di tol bandara atau tol puri nih berarti Pak Wayu ya? tol jor oh, tol jor, betul siap sekarang kita lagi ada di tol jor kita mau arah ke BSD oke, enak juga nih Pak Wayu bawa aja nih asik udah berapa lama Pak Wayu? jadi driver 2018 2018 2018 ya driver ini berarti dan aku kasih sepil dikit ini driver kasih sepil dikit online-nya, aplikasi ***, terus setelah itu ditaruh, dapetlah driver Pak Wahyu ini, lagi ada di daerah-daerah kantor, di daerah pik ya Pak Wahyu ya, siap. teman-teman, ini di mobil ada empat orang teman-teman, ada saya, ada Pak Wahyu, ada tim konten di Blanc, ada dua orang, jadi mobil bebannya lumayan berat, apalagi saya berat banget, hahaha. Waktu menunjukkan pukul 16.29, jadi harusnya sih sebenarnya ini orang yang udah siap-siap atau udah di jalan menuju ke rumah, sebenarnya ada yang pulang jam 4, ada yang pulang jam 5, ada ya, jadi kalau dilihat jalan juga nggak terlalu sepi, udah mulai rame, jadi kita pastikan bahwa ini penghujannya, seharusnya mungkin kita buat di jam pulang kantor, boom. selamat menikmati. selamat menikmati. kita udah ada di daerah BSD teman-teman, jadi perjalanan dari pantai Nakapo ke BSD ini sudah menempuh jarak, kurang lebih sekitar 30 kg, jadi tadi kita makan... Kalau tadi saya lihat di kilometer yang dihasilkan sebelum pergi atau setelah tadi isi bensin pertama itu di 99.179 kilometernya. Sekarang udah di daerah BSD, sekarang di 99.211, jadi kurang lebih udah sekitar 32 kilo perjalanan dari Pantai Nakapok ke daerah BSD. Nah teman-teman, hasil yang dicapai setelah perjalanan dari Pantai Nakapok ke BSD itu average-nya di 16,9. Dengan jarak 32 kilo, ya. Nanti kita akan lihat berapa average yang dihasilkan perjalanan dari BSD ke Pantai Nakapok. Kita akan buat benar-benar seril mungkin. Jadi supaya nggak ada dusta di antara kita, betul ya Pak Wayu ya? Kita baru penol ya Pak ya? Iya betul. Siap, jadi kita akan buat langsung pengujiannya dengan memakai Yurikan XS7. Sekarang kita mau pasang dulu XS7-nya, yuk! Oke, kalau tadi sebelum dipasang XS7-nya, kita udah scanner, sekarang kita lihat lagi hasil sesuatu dipasang XS7. Kita mau kasih lihat ke Pak Wayu ini, selaku driver online si pemilik mobil XS7-nya. Jadi pertama, untuk tenaga yang dihasilkan dari sebelumnya 234, sekarang naiknya di 446. Jadi hampir 2 kali lipat kenaikannya, luar biasa. Untuk hambatan kelistrikan dari 12.46, sekarang turun jauh di 6,53 milion. Jadi aliran listrik yang dihasilkan dari alternator kaki itu lebih lancar buat dia bagiin suplai listrikan ke komponen listrik di dalam mobil punya Bapak Wayu ini, oke? Nah kalau tukumur akinya, dari 38% baru, sekarang kita buat langsung ke 100% lagi. Jadi kita buat akinya ini benar-benar jadi baru lagi. Luar biasa banget, wuh! Sekarang kita mau lihat setelah dipasangin si XS7, bisa dapat atau isinya berapa nih? Kayak mau isi motor kayaknya ini ya, cuma berapa liter kali, oke? Sekarang kita jalan ke Pantai Indah Kapuk lagi, yuk! Sekarang kita jalan lagi ke Pantai Indah Kapuk lagi, ke komponen yang tadi. Kita mau lihat berapa liter yang dihabiskan setelah dipasang XS7. Oke, jalan pak, silahkan. Kita reset lagi ya, sekarang ini keadaannya di Rp99.211. Kita reset lagi ininya, izin ya pak? Ya, silahkan. Nah! Oke, pak. Oke, tadi kita udah sempat lewat jalanan macet, sebelum mau masuk tol ini. Sekarang kita mau masuk tol, langsung balik ke Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Nah, kita lihat berapa yang dihasilkan setelah dipasangin XS7. Oke! Nah, setelah dipasangin XS7, kita mau tanya sama Pak Wayu, selaku pemilik dari XL7 dan driver on-line ya pak ya? Iya. Kira-kira apa nih pak? Pak, disclaimer-nya, saya belum pernah ngomong sama bapak nih pak, tentang fungsi alat ini ya pak ya? Iya, belum. Jadi, kita mau tanya benar-benar realnya, ini yang dirasa, apa setelah pasang XS7 pak? Buat tarikannya sih, lebih oke ya. Maksudnya, di tarikan-tarikan awalnya dapet, di tengah juga dapet, di atasnya juga dapet sih. Untuk tarikannya. Ada rasanya ya pak ya? Ada rasanya ya. Ini mobil benar-benar pegangannya Pak Wayu banget nih pak ya? Jadi Pak Wayu benar-benar tahu karakter mobil ini ya pak ya? Iya, tahu. Dari akselerasinya, dari power-nya benar-benar ya pak ya? Kalau setelah dipasang, ada perubah pak? Ada. Ada ya? Biasanya kan, kita kalau ditarik begini, di ayun itu kan, apa, begitu set, begitu kekuing, dia agak ngayun dikit gitu kan? Nah, sekarang ini begitu kita becek, dia langsung, apa namanya, begitu kita injek langsung, larinya langsung enak. Langsung enak ya? Iya, betul. Benar-benar ini Pak Gabong ya pak ya? Iya. Gak ada settingan ya pak? Gak ada settingan. Gak ada settingan, teman-teman. Wuh! Maunya ngegas turun sih kalau saya lihat di bawah ini ya? Santai pak. Soalnya beda aja. Oh siap, oke siap, sorry, sorry, sorry. Gak apa-apa, santai pak, santai. Gak berasa tau, itu kan pak, benar tarikannya. Gak berasa. Inyang sih, apa. Jadi kesannya kayak mau nginjek-nginjek ya pak? Iya, benar. Saya juga ngerasain soalnya. Ini apa, tarik, ini dikit banget loh saya nginjeknya, ini benar ada. Ini benar-benar gak, ini apa, cuman yang nyempel doang ini jempol. Hahaha. Cuma jempol doang di. Iya, benar. Ini benar itu kan ini. Berasa banget ya pak? Berasa banget. Asli. Asli. Kadang-kadang gini pak, ini alat kita kan banyak banget yang beli ya pak. Iya. Jadi kadang-kadang tuh orang banyak yang mencari buat bahan bakar. Iya. Cuma ya kan memang waktu pas pake alat ini dia udah kayak tarikannya kayak awal gini nih. Jadi ngerasanya, jadi dengan katanya tuh gak yang mau diri beda pak. Iya. Karena kan kalau yang tadi kan kalau saya lihat kan bapak pergi dari sini kan slow nih. Jadi kayak mobil gak mau ngedorong. Banyak orang yang salah di situ. Jadi banyak orang bilang, wah gue pake alat ini kok gak ngerasa sih bahan bakarnya. Iya. Itu karena memang ya orang waktu pas pake alat ini ngerasanya tuh kayak gini dikit. Dia nyundul. Iya. Jadi gak sadar kalau tiba-tiba ini udah berpada 120 tuh. Iya. Iya kan. Makanya gak berasa banget ini. Gak berasa. Tau-tau nendang aja udah. Tau-tau nendang ya. Tau-tau nendang ya. Iya cuman dikit banget pak ini. Hmm. Jadi kayaknya alat ini kalau banyak orang bilang, wah gak butuh alat ini. Tapi kalau udah pasang, kayak gak mau dilepas pak. Ini apalagi kalau buat keluar kota enak banget ini. Asli. Saya dapet satu customer nih pak. Iya. Dia pake Innova Ribbon Bensin. Itu kalau bensin udah pasti ya paling boros lah. Iya boros emang. Saya ngerasain itu. Bukan yang solar, yang bensin ya. Iya saya ngerasain itu. Oke. Jadi perjalanan dari sini ke Solo. Ya kalau kita Solo memang beda ya pak. Iya betul. Dalam kota ya pasti akan lebih irit ya pak. Iya. Dia perjalanan dia udah biasa bolak-balik pak. Iya. Jadi orangnya emang bolak-balik dari Jakarta Solo yang kemarin bangun. Itu dia pake, biasa ngisi tuh Jakarta Solo itu tuh dia bisa ngisi kisaran, yang dia ngisi di kilometer 57 itu tuh full. Iya. Sampai di Solo itu tuh dia udah bisa habis tinggal satu baris pak. Satu garis. Iya. Pas pake alat ini, dia ke Solo lagi. Masih ada setengah pak. Masih ada setengah, saya bilang. Iya. Bapak-bapak tua yang nyetir. Saya bilang itu perbedaannya. Pada perbedaannya. Paya. Entek banget tarikannya asli. Enteknya pak. Entek banget. Kita kiri. Ini buat akselerasi nyaman banget ini. Buat keluar kota, tanjakan, saya rasa ini lebih jauh sih. Lebih nyaman ya? Iya. Siap. Teman-teman, waktu menunjukkan pukul 17.23. Tadi kita mulai perjalanan abis sisi bensin di Pantai Indah Kapuk tuh jam 4.10. 16.10. Sekarang di 17.23 atau 17.24. Jadi bener-bener ini perjalanan kita PP. Pulang pergi. Pik. BSD. BSD pik lagi. Kalau dari sisi kondisi jalanan, tadi kita udah bener-bener lewat dari abis sisi bensin. Kita udah menemukan jalan yang begitu, apa ya, agak ramai lah. Jadi sempat kita kehadang sama macet sedikit, abis itu kita masuk tol. Jadi bener-bener ini bukan cuma kita lewat, bukan cuma di jalan tol aja teman-teman. Jadi jalan biasa pun juga udah kita lewatin. Jadi bener-bener kita buat seril mungkin perjalanan atau pengujian bahan bakar dari PIK ke BSD dan BSD ke PIK. Sebenernya kalau kita melihat dari sisi mobil XL7 ini, bener-bener mobil nyaman banget ya Pak ya? Iya. Jadi kalau buat mobil keluarga juga berasa nyaman ya Pak ya? Nyaman banget sih. Sisi bahan bakar juga sebenernya juga udah cukup hirit ya Pak? Lumayan hirit juga sih. Cukup hirit ya Pak ya? Iya. Jadi kalau sebuah sini ini, Pak Wanya ini perjalanan yang bener-bener dari pagi sampai malam itu Pak. Iya. Biasanya bisa dapet berapa average-nya Pak? Kisarannya. Kalau.. Dari berapa sampai berapa gitu Pak? Paling sih sekitar 13-an ya. 13-an ya. Kayak tadi itu 13,2. Paling mentok-mentok itu di angka 14-15. 14-15 ya? Jadi perjalanan biasanya tuh range bahan bakar atau average yang dihasilkan sekitar 13 atau 14 tadi Pak. 14, berapa pakai-kira Pak? Pernahnya gitu? 15 sih pernah. 15 pernah? 15 pernah, cuman kondisinya itu bener-bener jalanan ya.. Bener-bener luang ya? Luang banget ya. Siap, siap, siap. Oke, oke, oke. Nah sekarang kita mau pukul rata teman-teman. Jadi perjalanan ada macet-macetnya kita ketemu. Terus jalanan tolnya kita juga ketemu. Jalanan Bebas Ambatun juga ketemu. Jadi bener-bener ini kita lihat dengan jarak kurang lebih sekitar 30 kiloan. Bisa dapat average-nya juga berapa nih. Saya juga penasaran juga sih. Kalau tadi sebelum dipasang perjalanan dari Pantai Dakapu ke BSD di 16,8. Dengan jarak 32 kilo. Jadi kita mau sampai di BSD. Sorry, kita mau ke Pantai Dakapu kurang lebih 30 kiloan. Kita lihat nanti average-nya berapa teman-temannya. Oke. 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 nelle kanaki jalan. Dan tomba dahulu. Sayur silap merah. Sampai jumpa video vieja di entendula moldetano bangitapur terjalpäin時. Ved Settings bisa dipindahkan tapi embassaran mode. Jietaan nun sepadabu langit data kata. Sen converti kataepy jalanan. Oke, kita sudah masuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara Kita baru keluar tol Kalau teman-teman lihat keadaannya ini sudah benar-benar real Jalan pulang kantor teman-teman Jadi sudah lumayan padat Di depan kita sudah ada di bunderannya Pantai Indah Kapuk, sebelah kan ada Peak Avenue Nah, kita mau lurus lagi buat ke pom bensin yang awal tadi kita isi bensin Habis itu kita isi bensin lagi Setelah dipasangin XS7, kira-kira dapatnya berapa nih setelah dipasangin XS7 Di mobil XL7 milik Pak Wahyu Driver Online Sudah kelihatan teman-teman Ini tinggal puter balik di 20,2 km per liter Mantap, nanti kita lihat sampai pom bensinnya banget nih berapa average yang dihasilkan Ya, biar benar-benar kita lihat real Secara real Secara real, secara real Kondisi jalan juga teman-teman lihat nih udah cukup padat Jadi benar-benar bukan cuma tol doang kita lewat Tapi benar-benar jalan yang di perkotaan juga kita lewat Jadi hambatannya juga ada Jadi kan banyak yang bilang nih Aduh, kalau misalnya cuma dicobanya cuma di tol aja Akan sama aja Karena lewatnya cuma jalan sepi doang Enggak, teman-teman Enggak, sekali lagi enggak Karena kenapa kita juga lewat jalan biasa Ini teman-teman lihat Jadi macetnya juga ada gitu teman-teman Jadi benar-benar lewat jalan ambatan Yang benar-benar real Di jam pulang kantor Jam 17.41 Di depan nanti ada pom bensin Tempat kita isi pertama banget tadi isi bensin full Nanti kita lihat isinya berapa setelah dipasangin AXC S7 Oke, kita lihat berapa Teman-teman, poin pertama Nah, poin pertama Poin pertama kita sudah sampai di Pantai Nakapuk Sebelah gua ini Kalau teman-teman lihat ini Kita lagi ngantri di pom bensin Buat isi bensin berikutnya setelah dipasangin AXC S7 Nah, poin pertamanya adalah Kita lihat dari sisi average Kalau teman-teman tadi gua udah info kepada teman-teman Bahwa setelah di Atau sebelum dipasang AXC S Perjalanan dari Pantai Nakapuk ke BSD Menghabiskan atau membutuhkan average Di 1 banding 16,8 Nah, setelah dipasangin AXC S7 Teman-teman bisa lihat Sekarang di 19,8 Uh, gila ya 17.44 tuh teman-teman Jadi tadi mau nunjukkan Pukul 17,44 Dari perjalanan di Awalnya di 16.10 Jadi jam 4.10 Sampai disini jam 17.44 Atau jam 6 kurang 15 menit lah 19,8 Hasilnya Terbukti Irit pakai AXC S di mobil XL7 Manual ini Luar biasa Oke, abang Udah pulang Jadi sekali lagi kita udah Mengelakukan uji penghematan bahan bakar Perjalanan dari Pantai Nakapuk Menuju BSD Bumi Serpong Damai, Tanggerang Menempuh jarak kurang lebih 32 kilo Jadi dari peak ke BSD 32 kilo Dari BSD ke peak 32 kilo juga Hasil yang dicapai Penghematan Efresia sebelum dipasang Di 1 banding 16,8 Setelah dipasang Langsung jadi berapa? 1 banding 19,8 Dengan kata lain Penghematan bahan bakar Yang kita lakukan hari ini Berhasil Pencapaian sekitar 25% Sampai 30% Jadi luar biasa banget Tunggu apa lagi Buat teman-teman yang belum pakai XS Langsung coba di mobilnya Dan nikmati perbedaan berkendara Dengan Urikan XS Yo! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!